Ya, selamat malam Bapak-Ibu, selamat berjumpa dalam program Pola Hidup Sehat. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan. Pak, ini pola hidup sehat, kenapa yang dibahas itu olah nafas? Apa hubungannya olah nafas dengan kesehatan? Oke, saya ijen share sebentar materi mengenai kesehatan. Ya, pasti targetnya itu kita belajar itu kita menjadi sehat. Ya, syukur dapet bonus awet muda. Nah, bicara awet muda juga saya mau pamer sebentar gitu loh ya. Pokoknya, ini coach-nya, ini trainer-nya, ini sertifikatnya nggak ada gitu ya. Sertifikatnya ini aja dah gitu ya, bukti. Saya lahir 59 tahun yang lalu, tapi tahun lalu dites usia biologisnya 45. Tahun ini 46 ya, tahun ini 45. Nah, itu berdasarkan kalkulasi atas misalnya visceral fat, total fat, dan sebagainya. Nanti kalau ada waktu bahas ini satu demi satu juga boleh. Tapi nanti akhirnya itu akan pada ke usia biologis atau usia metabolisme. Nah, kebanyakan nanti kalau Bapak-Ibu mau tes gimana itu? Kalau mau tes bisa ke tempat nge-gym, tempat klinik kesehatan, bahkan biasanya juga klinik kecantikan atau kayak counter kalbe yang jual suplemen, jual aneka macam obat atau susu tertentu, mereka juga ada tes itu. Dan biasanya orang kalau umurnya 40 jadi 50, 30 jadi 40. Saya pernah bawa anak saya umur 25 jadi 35. Lalu anak saya bilang begini, ini alat ini saya nggak jadi tuain nih, habis itu biar kita beli produknya. Terus ayah dites, lebih muda 12 tahun. Jadi saya bilang alatnya tepat, alatnya tepat. Lalu, kok bisa Pak Bapak lebih muda? Pasti bisa lah. Visceral fat itu lemak-lemak yang membungkus organ-organ vital. Jadi lemak yang membungkus jantung, pankreas. Kalau itu terlalu banyak kan jantung kerjanya jadi berat. Nah, pasti kan cepat mati, jadi umurnya lebih tua. Jadi visceral fat sangat berpengaruh pada body age. Maka program kita ini nanti pasti akan membuat Bapak Ibu, terutama di perutnya akan lebih kecil. Terutama nanti waktu kita belajar senam stretch ke arah-arah perut. Jadi pokoknya nanti semuanya slim, ciela, dan awet lebih muda. Secara biologis karena organnya. Tapi juga nanti mukanya akan lebih glowing. Paling nggak, lihat aja muka saya. Ya, 69 seperti ini. Saya nggak semir rambut, ini masih asli. Sama agak yang rontok, ada rontok. Jadi itu tujuan dari pelajaran kita. Supaya kita sehat dan awet muda. Nah, kenapa awet muda? Karena terjadi, oke sebentar. Terjadi regenerasi sel. Nah, ini yang akan kita pelajari selama 12 hari itu. Regenerasi sel ini. Di mana ruang likopnya cukup banyak. Supaya terjadi regenerasi sel, nanti kita akan belajar mengenai deep sleep. Tidur puluh, nyanyak yang berkualitas. Kita akan belajar memberikan asupan kepada sel, vitamin, mineral, antioksidan yang siap diserap dan cocok untuk sel. Kita akan belajar fermentasi. Supaya regenerasi sel, kita perlu memberikan asam amino. Bukan cuma protein, bahan mentah. Karena beberapa orang kesulitan mencerna protein karena kekurangan enzim protease. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara makan enzim protease yang murah. Jadi saya nggak ada jualan produk, nggak ada obat, nggak ada jamu, nggak ada ramuan. Nah, nanti Bapak-Ibu bikin asam amino sendiri untuk antioksidan mineral. Bapak-Ibu saya jadi bikin jus probiotik dari buah sendiri. Jadi serba murah, serba bikin sendiri. Kalau repot, nggak mau bikin sendiri, ya baru silakan beli merek apa saja. Saya tidak meng-endorse merek tertentu. Tapi akan mengajari sampai malah bikin probiotiknya. Saya sudah 12 tahun bikin kefir. Jadi merem aja gitu, bikin nggak salah. Nah, kita akan belajar juga nanti olahraga yang untuk kesehatan. Kita akan belajar olah hati dan pikiran. Ini juga mengaruhi regenerasi sel. Nah, sekarang kita ada di sini. Olah nafas untuk memberikan kondisi ideal terjadinya regenerasi sel. Jadi, kenapa olah nafas? Karena olah nafas, apa sih yang akan terjadi ketika orang melakukan olah nafas? Yang pasti, makanya saya suruh beli, menyediakan alat yang namanya PH meter. PH meter yang merah ini 2 digit, sehingga bisa misalnya 7,35. Jadi kalau ini 1 digit, berarti hanya 7,4. Bedanya 10 ribu balik alat ini. Belinya di Tokopedia, Bukalapak, merek, terserah. Saya betul nggak ada apapun yang saya endorse. Nah, waktu olah nafas, saya berani jamin pasti 100 persen. Itu PH-nya naik. Makanya kalau sebelum latihan, gencing, dites PH urinnya. Nanti digrupkan, saya sudah pause juga ya. Kenapa PH urin, kok nggak PH darah? Boleh kalau duitnya Sultan, banyak, nggak berseri. Tiap minggu mau tes PH darah, bisa. Tapi istilahnya kalau PH darah itu malah gas darah. Itu nanti akan dites. Tapi saya bincang-bincang dengan Dr. Bambang Susanto, juga Dr. Nali dari NDC. Yayasannya bahwa PH urin itu mengindikasi PH darah. Jadi tidak sama, tapi nggak akan bertolak belakang. Makanya yang kita cek, supaya sehari kalau mau kayak saya ini mania. Sehari bisa 8, 10 kali waktu penelitian, 4 bulan. Sekarang udah. Kita tidur aja sama siang, malam. Waktu kita olah nafas, itu PH-nya pasti naik. Kenapa? Kenapa pasti naik? Kalau cairan, termasuk darah, banyak CO2-nya itu asem. Makanya kalau darah yang kembali ke jantung, kembali ke paru-paru, ya pasti PH-nya lebih rendah. Tapi yang keluar, baru dapat oksigen, PH-nya lebih tinggi. Karena darah kita kan di paru-paru dikasih O2, edarkan ke seluruh tubuh. Tadi kita kasih video animasi yang sederhana ya. Lalu dari sel-sel, balik ngangkut CO2. Nah itu pasti PH-nya lebih rendah. Kalau kita olah nafas, yang kita masukkan itu kan paru-paru, oksigen kita masukkan ke paru-paru dalam jumlah yang maksimal, kita bernafas selama ini, tapi tidak diolah. Makanya nafas jadi olah, sehingga penyerapan oksigen oleh paru-paru, hemoglobin maksimal, yang terindikasi dari oksimeter ini, yaitu saturasi alat yang dumeng waktu COVID. Karena kalau 94, Bapak-Ibu punya saturasi, sudah punya beli alat, ngetes 94, kayaknya ada masalah dengan paru-paru, sudah perlu ke dokter. Paling tidak itu minimal 95. Kena COVID, 92. 92 itu harus pasang tabung oksigen. Nah nanti Bapak-Ibu start-nya berapa, kan ini baru hari pertama latihan ya, pagi ngecek, siang ngecek, wah saya rata-ratanya 98-99, Bapak-Ibu sehat sekali. Anak saya nomor ke paling bungsu itu, duh, sekarang lagi di Manado, kemarin dua minggu di Bali. Sebelum Bali, karena dia work from home, tapi homenya dia dua minggu sebenarnya lagi Aceh. Dari Manado, kemarin dia WA, aku langsung ke Raja Empat, Pak. Oke, terus ya seminggu di sana, habis itu ke Bima. Sebulan keliling Indonesia. Kok main? Diving, daik gunung. Dia saturasinya nggak pakai terapi, gini-gini udah 100. Makanya Bapak-Ibu nanti awalnya berapa, bisa melihat sendiri. Maka nanti waktu kita terapi, saya akan pasang alatnya, Bapak bisa melihat. Saya dulu, karena paru-paru tujuh tahun, waktu ke TSD, saya sebelum mengenal program ini, saturasi saya itu 95-96. Sampai waktu saya terapi oson, karena nganter mertua sama istri, akhirnya ikut juga. Dr. Sintia itu selalu berkata, Pak Jarut rendah sekali lho, Pak. Bapak di batas bawah, 95. Bapak turun satu poin lagi, Bapak ke dokter. Pernah paru-paru? Pernah, tujuh tahun. Wah, itu dia nih, Bapak comorbid nih. Diabet. Wih, comorbid dobel. Jadi, saya berangkat dari saturasi 95-96. Terus, saya pH berangkat dari 5,5 sampai 6, karena orang diabetes juga kebanyakan. Jadi, cairan itu, kalau gula itu rasanya manis, tapi kalau cairan gula, pH-nya turun. Jadi, sekarang saya bangun tidur 7,3, 7,2. Begitu latihan, urinnya udah 7,8, 8, bahkan kadang 8,1. Nah, itu bukti nyata olah nafas ini menaikkan saturasi dan pH. Nah, dua inilah yang berhubungan dengan tadi regenerasi sel. Jadi, sebenarnya olah nafas itu, kalau saya pelati dari Wim Hof, memang di Indonesia ada mobi, itu mengkhususkan diri untuk diabetes. Tapi, memang olah nafas ini hariannya banyak banget. Apalagi yang pencaksilat-pencaksilat di Indonesia itu bahkan untuk olah nafas, lalu energinya dikumpulkan di tangan, pukul batu, pukul batu batak, supaya sakti. Kita nggak usah sakti lah, sehat aja cukup. Merasa sakti, berantem, terus mati. Itu seorang. Jadi, kita nggak pengen sakti, tapi kita pengen sehat. Nah, ilmunya banyak, aliran-aliran yang berhubungan dengan kesaktian, saya hindari yang ada mantra-mantranya, saya kenal batu Tuhan, bahkan orang Kristen menyebut saya, Pak Pendeta Jarod, bukan pendeta sih, tapi karena banyak pelayanan, ngusir setan, bekerjimat. Itu pasti saya hindari, sampai akhirnya ketemu Wim Hof, yang menghubungkan olah nafas dengan biokimia tubuh, metabolisme tubuh. Dan dia mendapat Nobel, dia pemenang Nobel, jadi tentang kesehatan. Maka, saya pakai ilmunya Wim Hof. Saya campur dengan sekarang ini tambahan dari yang Mas Asuset University, seorang profesor psikiatri. dijamin yang saya ajarkan itu hal yang ilmiah. Karena bagi saya, konek itu berhala. Bukan dulu sih. Sekarang yang punya cimat takut bakar, panggil saya aja tak bakar. Jadi, kenapa olah nafas? Apa hubungannya olah nafas dengan saturasi? Sekali lagi, pH-nya ideal, saturasi 100%, ini membuat regenerasi sel, apapun penyakitnya. Mau ginjal, mau pankreas, mau jantung. Ini baru ada yang tiga kali aja. Kemarin dia jabri saya, aduh, Pak, makasih banget, Pak. Saya sudah selesai kemosi, tapi ada rasa nggak enak tertentu. Ini enakan. Dari fluid, Tante Ida Kapo, ada yang beli lukisan saya juga, ikut program juga, baru nyoba tiga kali. Pak, saya ada bekas operasi. Jadi ototnya kaku-kaku. Kok sekarang lemes ya? Terkena. Kenapa kaku? Karena kurang oksigen. Dan mungkin selama ini darahnya itu nggak sampai ke sel itu. Makanya, yang saya janjikan pokoknya, saturasi naik, sama pH naik, itu aja dulu. Nanti dampaknya itu, udah, masing-masing pasti ceritanya beda-beda, karena sakitnya kan beda-beda. Jadi, apa bedanya hubungan olah nafas dengan saturasi? Dengan regenerasi sel, olah nafas menaikkan saturasi, tentok 100%, dan asal alatnya yang ini ya, tiga digit ya. Jadi, alat oximeternya ada yang tiga digit, ada yang cuma dua digit. Kalau dua digit, nanti Bapak, kok saya 99 terus? Gimana mau 100? Angkanya cuma dua. Ya, bentoknya 99 gitu ya. Kalau ini, bisa 100. Jadi, dipencet aja. Nanti kalau memang 100, berarti tiga digit. Taukan muncul sih, waktu pertama remnya itu, step-nya tiga. Berarti bisa 100. Itu yang membuat nanti saturasi pentok 100 dan pH ideal itu membuat regenerasi sel terjadi.